Rumah milik oknum warga Alas berinisial SG digerbek saat narkoba Polres Sumbawa. Informasi masyarakat yang diperoleh aparat kepolisian Sumbawa SG diduga menjadi pengedar barang haram ini. Dalam jalankan profesinya, SG mengaku dibantu salah seorang rekannya berinisial SAF, namun ketika penggerbekan berlangsung, rekan SG berhasil kabur. Operasi yang dipimpin kasat narkoba Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fatoni melakukan penggeledahan di seluruh bagian rumah tersangka yang berlokasi di Kampung Baru, Dusun Taruna, Kecamatan Alas. SG yang selama ini diincar aparat langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah menjalani profesinya ini cukup lama. SG mengaku barang haram ini diperoleh dari salah seorang dari luar Pulau Sumbawa. Selebihnya, diakui SG obat jenis psikotropika ini diadarkan di sekitar Kecamatan Alas dan Kota Sumbawa Besar. Kami berawal informasi dari masyarakat bahwa tersangka atas nama SR ini dia kerap menjual barang berupa narkoba jenis sabu di wilayah Alas. Jadi dari informasi itu kami melakukan penyelidikan sekitar 3 mingguan. Selain mengamankan SG, aparat juga mengamankan barang bukti, 16 paket sabu siap jual, telpon genggam, dan silet. Karena perbuatannya tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 114 KUHP tentang narkotika dengan ajaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, KET TV